Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepincuk berita. Kasus COVID-19 di Kabupaten Ngawi terus bertambah. Kali ini kembali ditemukan seorang siswa SMP Negeri 1 Ngawi yang terindikasi terpapar COVID-19 dari tes antigen yang dilakukan. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BWD Kabupaten Ngawi melakukan sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan di SMP Negeri 1. Hal ini seiring dengan ditemukannya seorang siswa yang terpapar COVID-19 di sekolah tersebut hasil dari tes cepat. Sunar Dianto, salah satu guru SMP Negeri 1 Ngawi membenarkan jika ada salah satu siswa dari kelas 9H yang terkonfirmasi positif COVID-19 setelah mendapatkan informasi dari puskesuma setempat. Selanjutnya pihak sekolah berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 dengan ditindaklanjuti dilakukan tracing tes web antigen. Tracing dilakukan terhadap 29 siswa satu kelas dan 8 orang guru hasil tracing diketahui seluruhnya negatif. Meski begitu, sesuai rencana akan dilakukan tes web PCR sebagai tindaklanjut untuk memastikan hasilnya pada hari Sabtu depan. Yang sudah terindikasi dan laporan dari Bukumas itu ada satu angka. Jadi kelas 9H. Dan dengan adanya kasus semacam itu akhirnya dari pihak kita koordinasi dengan pihak Bukumas, dari Ketua Satgas COVID-19 di Kabupaten Ngawi, sehingga pada hari ini nanti di-stressing. Sebanyak 29 siswa, dan alhamdulillah semuanya yang di-stressing hari ini negatif. Terpaparnya. Untuk keuntara kurang tahu, dan masih kita kan waktu itu langsung dari Anu, dari Bukumas itu kita diberitahu bahwa sudah salah satu anak yang terpapar. Sementara itu, Agung Prasetyo Dwi Nugroho, Kasih Kedaruratan WBD Kabupaten Ngawi menjelaskan, jika terus melakukan sterilisasi terhadap sekolah yang siswanya kedapatan terpapar COVID-19. Sterilisasi dilakukan dengan penyemprotan disinfektan di lingkungan sekolah sebagai upaya pentegahan pengeluaran termasuk tracing terhadap kontak erat. Seperti penyemprotan disinfektan di SMP Negeri 1 Ngawi, menyusul adanya salah satu siswa di sekolah tersebut terkonfirmasi positif COVID-19 sebagai bentuk upaya pencegahan penyebaran pengeluaran COVID-19. Kita dapat laporan dan terintegrasi kena COVID-19. Kita menghasilkan pencegahan secara satu ya penyemprotan disinfektan dan penyemprotan penyemprotan lokasi. Termasuk hari ini di SMP 1, Pak ya? Iya. Insya Allah kalau memang ada penyebaran lebih selimitan, kita lakukan. Untuk stok disinfektan yang ada di BPP-nya seperti apa, Pak? Masih cukup lah untuk jaga ini. Rata-rata satu ruangan ini membutuhkan berapa liter biasanya? Tadi ini untuk SMP 1 ini 25 liter. Tapi sebelumnya di sekolah-sekolah lain juga dilakukan sterilisasi? Iya. Diketahui hingga kini sudah ada 4 sekolah di Kabupaten Ngawi yang terdapat siswanya terpapar COVID-19. Keempat sekolah tersebut yakni SMP Negeri 5 dengan 24 siswa dan 4 guru serta 4 anggota keluarga siswa yang terpapar seorang siswa di SD Negeri 1 Karang Asri, seorang siswa di SMA Negeri 1 Ngawi, dan terbaru seorang siswa di SMP Negeri 1 Ngawi. Sehingga total terdapat 35 orang yang terpapar COVID-19 dari lingkungan sekolah. Itu Wahyu, JTV Ngawi.